Mobil mainan terbuat dari bahan kayu itu memang biasa, tapi pernahkah Anda melihat sebuah mobil sungguhan dan dapat dikendarai namun terbuat dari bahan kayu? Adalah Fawah Salim, seorang pengusaha interior kayu yang mencoba mewujudkan mimpinya untuk membangun sebuah kendaraan yang didominasi bahan berasal dari kayu. Interior unik hasil karya Fawah Salim ini bukan hanya kendaraan jenis mobil, melainkan juga Fawah sanggup menyulap kendaraan motor dengan menggunakan bahan kayu. Bukan hanya dipajang, karyanya ini juga memang dapat dikendarai seperti kendaraan lain pada umumnya. Kini tercatatlah belasan mobil kayu buatannya, diekspor hingga ke mancanegara, mulai dari Qatar, Dubai, bahkan Belgia. Menjalani hobi sekaligus profesinya sebagai pengrajin kayu, Fawah selalu ingin menciptakan karya unik khas dari kreasi pahatannya. Memang saya dari kayu memang dari hobi pak, hobi dari dulu memang saya sangat menyukai dengan kayu. Lalu saya kembangkan kayu tersebut itu menjadi sesuatu yang agak unik. Saya mencoba kendaraan dari kayu yang asal mula saya melihat dari miniatur-miniatur mobil, motor yang kecil-kecil. Lalu saya kembangkan dibikin perbandingan satu banding satu dengan mobil aslinya atau motor aslinya. Memang tidak semua bagian mobil dan motor buatan Fawah ini berbahan kayu. Seperti bagian mesin kendaraan, motor atau mobil buatannya misalnya, jelas masih menggunakan mesin orisinil sesuai dengan kendaraan aslinya, dan bensin masih menjadi bahan bakar kendaraan hasil karya Fawah ini. Berat kendaraan pun bertambah dibandingkan dengan bodi aslinya, hingga tiga berbanding satu. Meski demikian, Fawah meyakini karyanya ini banyak disukai, terutama oleh para kolektor kendaraan. Untuk satu unit mobil kayu jenis jangkrik ini, Fawah telah merogoh kocek lebih dari 200 juta dalam mewujudkannya. Aditya Pratama, Kompas TV, Bendung, Jawa Barat Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.